Ustadz, ketika ada seorang yang punya uang dan satu jatuh tempo belum bisa membayar, apakah sebaiknya yang dilakukan secara syariat? Apakah ada pahala bagi kita yang melonggarkan waktu membayar hutang? Silahkan Ustadz. Ada sebuah hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menghutangkan itu pahalanya sama dengan nisfu sodakah, setengah sodakah. Fa'idha ajalah apabila ia menangguhkan, maka setiap harinya dari waktu tangguhan itu akan ditulis oleh Allah sama dengan sedekah. Fa'idha halal ajalah apabila telah masuk waktu, kemudian ia menangguhkannya lagi, maka setiap harinya akan ditulis dua kali lipat sodakah. Demikian semakin ia menangguhkan, semakin ditulis berkali-kali lipat. Berarti ini pahala besar bagi mereka yang memberikan kemudahan dalam ya kepada orang yang susah membayar hutang karena kesulitan hidupnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Sabda, وَمَنْ يَسْرَوْا عَنْ مُؤْسِرِينَ يَسْرَوْا اللَّهُ فِي الدُّنْيَ وَالْأَخِرَةِ Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah hidupnya dan ia mempunyai hutang kepadanya, tapi ia mudahkan untuk membayaran hutangnya dengan ditangguhkan atau dikurangi atau bahkan dimaafkan. Maka يَسْرَوْا اللَّهُ فِي الدُّنْيَ وَالْأَخِرَةِ Maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan akhirat. Maka kalau misalnya Antum punya orang yang berhutang kepada diri kita dan kita tahu misalnya orang ini susah hidupnya memang. Dia tidak punya kemampuan untuk bayar hutang. Dan kemudian ketika kita berikan hutang kepada dia, maka Allah berikan kepada kita pahala setengah sedekah. Ya misalnya kita berkata kepada dia, yaudah saya hutangi kamu sampai dua bulan ke depan. Nanti dua bulan kamu bayar ya. Pas dua bulan ternyata orang ini datang dan berkata maaf, saya belum bisa bayar hutang karena kehidupan saya susah sekali. Kemudian kita berkata, yaudah saya tangguhkan untuk dua bulan lagi yang ke depan. Maka dua bulan ini, ya setiap harinya ditulis oleh Allah sama dengan sedekah. Setiap harinya, bayangkan. Kemudian setelah dua bulan orang ini datang lagi dan mohon maaf lagi karena kesulitan hidupnya. Lalu kita katakan, yaudah kalau begitu saya tangguhkan untuk dua bulan ke depan lagi. Ya maka dua bulan yang ketiga ini ditulis oleh Allah dua kali pas sedekah. Semakin tangguhkan lagi, semakin besar lagi pahalanya. Apalagi kalau dia berkata, yaudahlah saya maafkan hutang kamu. Maka Allah maafkan dia. Sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahasanya, ya Rasulullah SAW bersabda, Kelak pada hari kiamat, Allah akan memanggil suara laki-laki. Lalu Allah berfirman, hai fulan, apa amalmu di dunia? Maka si fulan ini berkata, Ya Allah, aku tak mempunyai amal apa-apa. Keculit dahulu aku suka menghutangkan ke orang-orang. Lalu aku berkata kepada pelayan, kuhai pelayan, Coba kamu lihat, orang-orang yang berhutang kepada kita, Dari orang-orang yang susah, maafkan saja. Maka Allah berfirman, aku lebih berhak untuk memaafkan kamu. Maka Allah pun memaafkan dia. Subhanallah, betapa besarnya orang yang memberikan kemudahan Kepada orang-orang yang susah. Tapi kalau kita tahu orang ini, Ia mampu untuk membayar hutang. Dan dia sengaja tidak membayar hutang. Ini kedoliman namanya. Ketika misalnya telah jatuh tempo, Dia malah menghindar, tidak ada etikat untuk bayar hutang. Padahal dia orang yang mampu untuk bayar hutang sebetulnya. Maka pada waktu itu, Sikap kita kepada dia bagaimana? Dan kita tahu ini orang mampu. Maka ingatkanlah dia. Kita katakan betak walah kamu kepada Allah. Ingatlah bahwa hutang, Kelak akan dibawa sampai hari kiamat. Jangan sampai kamu nanti bayar dengan amalan soleh kamu. Sebab kalau kamu tidak mau bayar, Maka kasihan kamu nanti ke hari kiamat. Bagaimana? Ketika amalan kamu, kamu berikan kepada saya. Nah inilah, Kita berusaha untuk mengingatkan dia. Kalau kita tahu dia memang orang yang mampu untuk membayar hutang. Allah wa alam. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.